Hai semuanya, kembali lagi Dina, itu dia Sports Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan judul siaran langsung oleh kedua babak 8 besar Liga Europa 2022-2023 Beserta bagian babak 8 besar, daftar top scorer, daftar top asis, dan daftar top clean sheet sementara Jadual siaran langsung oleh kedua babak 8 besar Liga Europa 2022-2023 Hari Jumat 21 April 2023 Sevilla akan meramping Manchester United pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung oleh Moji TV Pada lag pertama yang berlangsung di markas Manchester United, Sevilla bermain imbang dengan skor 2-2 Sporting CP akan meramping Juventus pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat live streaming di aplikasi video Pada lag pertama yang berlangsung di markas Juventus, Sporting CP kalah dengan skor 0-1 AS Roma akan meramping Feyenoord pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat live streaming di aplikasi video Pada lag pertama yang berlangsung di markas Feyenoord, AS Roma kalah dengan skor 0-1 Dan Royal Union akan meramping Bayer Leverkusen pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat live streaming di aplikasi video Pada lag pertama yang berlangsung di markas Bayer Leverkusen, Royal Union bermain imbang dengan skor 1-1 Berikut bagan babak 8 besar Liga Europa 2022-2023 Pemenang antara Sporting CP versus Juventus akan meramping pemenang antara Sevilla versus Manchester United di babak semifinal Dan pemenang antara AS Roma versus Feyenoord akan meramping pemenang antara Royal Union versus Bayer Leverkusen di babak semifinal Berikut daftar top skoror sementara Liga Europa musim 2022-2023 Bertus Rasputin dan Victor Boniface memimpin, setelah keduanya sama-sama mengemas 6 gol Berikut daftar top asis sementara Liga Europa 2022-2023 Evander memimpin dengan sumbangan 5 asis Dibayang oleh Bruno Fernandes dan Anstasius Bakasetas yang sama-sama mengemas 4 asis Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Europa 2022-2023 David Degi dan Alex Ramiro memimpin dengan sama-sama mengemas 5 clean sheet Dibayang oleh Rui Patricio dan Freddy Grano Dengan sama-sama mengemas 4 clean sheet Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih